Intro Kegiatan kerja bakti berupa bersih-bersih sungai jangkok dilakukan tepat pada hari ulang tahun NTB yang ke-60 dengan mengambil titik star di jembatan Udayana dan finish di Ampenan Kegiatan bersih sungai ini semakin seru lantaran gubernur dan wakil gubernur serta pihak-pihak terkait seperti wali kota dan wakil wali kota Mataram dan Rem 162 Wirabakti Ketua DPR RI yang juga ikut hadir dalam kegiatan ini terlihat menaiki bot dan menyisir sungai sembari mendayung bot tersebut Penyisiran sungai yang dilakukan dengan menaiki bot ini untuk melihat kondisi kebersihan yang ada di sekitar sungai Sepanjang sungai tersebut masih terlihat sejumlah area yang menjadi perhatian gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu di area sebelum memasuki Kelurahan Banjar Selain itu terlihat pula gundukan tanah dan tanaman yang menghalangi aliran sungai Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkif Limansyah mengatakan bahwa aksi bersih sungai yang dilakukan merupakan wujud aspirasi masyarakat di sekitar sungai ini Selain itu ia juga berharap kebersihan sungai ini dapat menciptakan kota terindah dan menjadi tujuan orang berkunjung Tak kalah penting kegiatan bersih-bersih sungai ini pun menyedot perhatian masyarakat khususnya yang ada di sekitar sungai sehingga masyarakat pun juga ikut berpartisipasi dalam upaya pembersihan sungai ini Selain itu masyarakat pun terlihat antusias membersihkan sampah-sampah tersebut mulai dari membakarnya dan juga memungut dan mengangkutnya ke mobil pengangkut sampah yang sudah disediakan Gubernur Nusa Tenggara Barat pun berharap agar keberadaan sungai ini selalu dijaga khususnya terkait kebersihannya sehingga keberadaan sungai tidak lagi menjadi ancaman namun justru dapat menjadi destinasi yang indah yang dapat dikunjungi oleh siapapun Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV